Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di Cianjur, Jawa Barat. Sindi, bagaimana dengan proses evakuasi ibu hamil? Apakah saat ini masih berlangsung dan seperti apa hasilnya, Sindi? Iya, Sintia kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan, proses evakuasi ini masih berlangsung karena memang yang jadi kendala adalah karena ibu hamil itu tertimbun puing-puing rumah tidak. Iya, itu adalah rumah dua lantai, artinya bisa dibayangkan sebanyak apa puing-puing dan seberat apa puing-puing ataupun juga reruntuhan yang harus dipinggirkan terlebih dahulu oleh tim gabungan. Memang kalau cerita yang kami dapatkan, ibu hamil itu pada saat kemarin, ibu hamil sudah hamil sembilan bulan, sudah dalam kondisi siap untuk bersalin sebenarnya, tapi ia memutuskan untuk ibadah dulu, sholat dulu. Namun ketika ia sholat, di lantai satu, kemudian gempa terjadi. Tidak lama gempanya, tapi karena kekuatannya besar dengan magnitude 5,6, rumahnya langsung merubuh dan menimpa ibu hamil sedang sholat itu. Dua rumah menimpa, kemudian juga proses evakuasi sudah dilakukan dari pagi tadi. Artinya lebih dari 6 jam sudah dilakukan proses evakuasi ini. Ada pun beberapa alat yang juga dibawa oleh tim gabungan, mulai dari alat untuk memotong beton, kemudian juga ada airbag, itu sudah disiapkan. Begitu juga dengan genset. Karena untuk listrik, haliran listrik di sekitar daerah-daerah yang terdampak, ini masih belum mengalir ataupun juga masih belum nyala kembali. Sehingga genset ini pun jadi salah satu yang dibawa oleh tim gabungan. Untuk pemotongan beton ini juga sudah dilakukan. Sebenarnya kalau informasi yang kami dapatkan sudah ditemukan titik yang diduga menjadi lokasi ibu hamil korban itu. Tapi memang lagi-lagi yang jadi kendala adalah karena timbunan runtuhannya itu berat dan juga cukup banyak. Sehingga juga dibutuhkan airbag untuk menahan agar puing-puing tidak jatuh kembali. Juga informasinya sempat dilakukan penggalian jalur evakuasi. Ini yang tentu sama-sama kita tunggu, masih sama-sama kita nantikan bagaimana proses evakuasi dari seorang ibu hamil yang sudah dilakukan sejak pagi tadi.